Intro Emang lagi syantik Hey sayangku, hari ini aku syantik Syantik bagai bidadari, bidadari di hatimu Hey sayangku, melakukanlah diriku Seperti seorang ratu, ku ingin dimanjak kamu Intro Sayangku, hari ini aku syantik Syantik bagai bidadari, bidadari di hatimu Hey sayangku, melakukanlah diriku Seperti seorang ratu, ku ingin dimanjak kamu Emang lagi manja, lagi pengen dimanja Pengen berdua kan, dengan dirimu saja Emang lagi syantik, tapi bukan so syantik Syantik-syantik gini, hanya untuk dirimu Intro Hey sayangku, hari ini aku syantik Syantik bagai bidadari, bidadari di hatimu Hey sayangku, melakukanlah diriku Seperti seorang ratu, ku ingin dimanjak kamu Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it off for you, come along to see us true But the world is pretty cool So ya what's up guys, balik lagi bareng gue disini Weh motor vlog tentunya So ya di video kali ini gue gak riding ya guys ya Jadi gue disini ceritanya mau review motor Dan kali ini gue gak sendiri, gue dibantuin sama Hans Prince yang lagi megang kamera Yang lagi megang kamera Flip dong, gak berani dia nunjukin muka Anjay So ya disini udah ada motor yang mau gue review Ini tuh motor CBR tahun 2007 CBR tahun 2007 Dan ini CPU atau biasa disebut completely boot up Completely boot up itu apa sih bang Completely boot up itu jadi ini motor diimpor Masuk ke Indonesia itu udah bentuk motor Bedanya sama CKD itu Kalau CKD kan completely knock down Jadi dia masuk ke Indonesia itu dalam bentuk perintilan Anjir bahasanya perintilan Ya jadi masuk ke Indonesia itu masih bentuk sperfat-sperfat gitu Jadi di Indonesia dirakit Jadilah motor Tapi kalau CPU dari sononya itu emang udah dikirim ke Indonesia itu udah bentuk motor Itu bedanya CKD sama CBU So guys jadi owners dari motor ini namanya Bro Ojon Jon ya Kalau yang pengen kepo lebih lanjut Lo bisa follow instagramnya di sini Atau lebih gampangnya nanti gue masukin linknya di deskripsi video So ya So ya langsung aja guys kita review Mulai dari atas dulu ya guys ya Oke jadi ini penampakan cockpitnya Untuk kita mulai Yang pertama dari handgrip ya guys ya Handgrip ini dia pake handgrip Ariad Terus gasnya kabel gas yang dua kabel aktif Master M dia pake KTC So disini juga pake remote adjustable ya guys ya Merak TWM Jadi dia buat nyetel Jadi dia buat nyetel rem radialnya ya guys ya Terus selanjutnya ada Ini sama apa Yang buat nyetel tali gas juga merek aktif Sama kayak Gas pontannya Terus handle yang kiri Dia pake So buat handgrip sebelah kiri dia pake Brembo Gatau lupa gue Brembo apa pokoknya Brembo aja lah Terus ini holdernya Pake KTC guys Merak KTC Lanjut ke Spion deh Spion dia pake tomok ya guys ya Spion dia pake tomok Terus So guys langsung lanjut ke bawah Ini dia pake pengeremannya depan Caliper pake Brembo Giant Terus Selangeremnya pake PSI Yang Earth Kemudian shock Bottom shock depan Rt-stack Rt-stack kopiori grade A Terus disc brake nya Terus untuk disc brake nya dia pake waist Yang two-tone Terus tromolnya custom Tromolnya custom coak Gila dari depan aja udah gak ada obatnya sih anjir Lanjut ke tengah guys So disini kita bisa lihat selang radiator nya Pake stainless blue Terus kenapot juga dari leheran sampe ke belakang Blue semua anjay gila Terus untuk footstep Terus untuk footstep Underbone Pake merek DKT Ini keliatan Label nya anjay DKT coy Terus untuk sistem pembuangannya Atau kenapot nya Pake kau maca Ma Apa Apaan nih bacanya anjir Nih guys Baca sendirilah Pokoknya inilah Mahacai Mahacai ya bang gak Ya pokoknya itulah Ini ada tulisan cacingnya anjir Gak ngerti gua So next Kita ke sebelah kanan Eh kiri Sorry ya guys ya Kalo gambarnya kurang jelas Soalnya kita nge-record malem-malem Tengah malem sih Gila jam 12 Nope Gabut Gabut So untuk sistem suspensi Pake YSS So untuk sistem suspensi Ini dia pake Soak YSS Yang Tabungnya Misa nih guys ya Ini soknya disini Tapi tabungnya disini Misa Dan ini ori guys Gak ada Gak ada barang kawin nih mah Ori semua Paling copy Grade A So ya lanjut Stand half nya Pake two tone Dia yang buat perseneling Buat minding gigi Terus Lanjut ke swing arm Swing arm Dia pake Merek SPS SPS Racing So untuk swing arm Dia pake SPS Racing Terus kemudian Gear set Terus gear setnya Pake triple S ya guys ya Warna gold Rantainya warna hijau So trombol belakang Juga Custom Custom coak Paharm nya Terus buat Paharm nya Pake Takegawa Yang two tone Ya guys ya Ini juga belakang Stand apa Tiang rem nya Juga two tone Anjay Untuk Velok Depan belakang Pake kingu ya So untuk Velok Depan belakang Pake kingu Alloy Warna gold Depan ukuran 110 Belakang ukuran 130 Anjay gila Kecil banget Untuk bannya Untuk bannya Belakang hood Ukuran Ukurannya 60x90 Depannya Depannya speed king Ukuran Sudah depan Bannya Pake speed king Ukuran 50x90 Terus apalagi ya Itu sih tadi yang Yang gue tau sih Itu sih guys Terus Selebihnya sih Baut ya Baut Semuanya Full body Semua kaki-kaki itu Udah Pake Stainless Yang flower Warna gold Semua Terus disini juga Kita bisa lihat Ada beberapa part Yang di kevlar Visor Visor Kevlar Underset Juga kevlar Joknya juga Yang motif kevlar Disini juga kevlar Sampai ke Tutup gearnya Tutup gear depan Juga kevlar Oh iya Satu lagi nih guys Untuk blok mesinnya Dia catnya Pake powder coating Jadi dia Keliatannya kayak Apa ya Ada teksturnya gitu ya Anjir tekstur Udah kayak adonan Kayak ada motifnya gitu lah Nggak Nggak polos banget gitu loh Terus Spaktur juga kevlar Gila anjir Ini sih Nggak ada obatnya sih So ya guys Jadi gue disini Udah bareng Sama ownersnya Ini motor So kita langsung Tanya-tanya aja Halo bang Namanya siapa? Okta Okta Panggilannya? Panggilannya Apa ya Ojon kali Panggil Ojon Panggilannya Ojon guys Jadi So ini motor lu bang Iya Ini motor Dimana sih Kalau boleh diciptain Sejarah singkatnya aja deh Sejarah singkatnya kayak gimana gitu Dari awal beli kayak gimana Jadi ini gue Motor beli second Emang untuk dimodif kayak gini Emang sengaja beli motor buat Modif ya? Oh gitu Tapi Kenapa milih CBR gitu loh CBU lagi Kenapa nggak motor lain gitu Soalnya CBU Kayaknya jarang deh Jarang yang pake gitu Jarang dibikin model tailog kayak gini Berarti jarang guys Makanya milih CBR Terus ini kalau boleh tau konsepnya Apa sih nih Maksudnya Apa ya Ya Aliran modifannya Apa sih Tailog kan Sekarang kan Tailog kan jendernya banyak tuh Ada Apa sih Pure motai segala macem Gue kurang paham sih Kalau ini sendiri konsepnya apa nih Ini sih konsepnya Pure ya Pengennya sih ke Pure 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 tailog Pure tailog Tapi ini menurut gue sih Udah pure banget sih Ini nggak ada obatnya guys Gila Anjir Terus buat kedepannya gimana ini Apa masih pengen dirapihin Atau pengen ganti motor Atau gimana nih Pengen Ya pengen dibagusin lagi Pengen dibagusin lagi Biar lebih maksimal Biar lebih maksimal guys Emang ini apanya sih Yang kurang menurut lu bang Maksudnya kan Tadi kan kata lu Banyak PRnya nih Yang menurut lu kurang banget Apa sih Kurang Sepuluh ga sih Sepuluh juta Sepuluh juta Anjir Sepuluh Gue kira Sepuluh beneran Tahi Sepuluh juta Anjir Anjir Gila So Jadi Ini kan Motor CBU ya bang ya Kalau buat di Indonesia Itu ini Termasuknya langka nih Kalau buat nyari-nyari Part-partnya sendiri Gimana Ada kesulitan gak Kesulitannya Susah sih emang Sulit part-partnya Paling kita kawin silang Sama ninja Punya ninja kita pake Oh jadi Di compare sama punya ninja ya Jadi gak pure Punya CBR semua Susah soalnya part ya Gila Emang perjuangan sih Kalau motor-motor CBU itu Tapi hasilnya Memuaskan guys Langka gitu loh Rare Kalau orang bilang Rare Anjir Terus ini bang Ini Kalau boleh tau Nyari part yang paling susah Ini part apa nih Yang paling susah Berarti cari nih Apa ya Paling Kalau part itu sih Sebenernya gak Terlalu susah Yang susah itu Ngegabungin part-partnya Ngegabungin partnya Gimana tuh Ini kan motor CBU Susah kan Rare Barang-barangnya juga susah Jadi kita nyatuin Barang-barang ninja Kesini Oh jadi Apa Nyari barang-barangnya itu Barang-barang ninja ya Makanya gampang Susahnya itu Buat masang disininya Masangnya yang susah Oh gitu Jadi Montir Anjay Jadi Kesulitannya sebenernya Dengakalinya itu ya Cara masang-masangnya itu ya Soalnya emang Bukan partnya dia gitu ya Terus Next question Ini konsep Konsep lu sendiri Atau dibantu sama Orang lain Konsep pokoknya dibantu Sama Tom's Project Tom's Project guys Nih Instagramnya nih Lu bisa follow Atau dikepoin Jadi ini Apa Konsep Semuanya Atau sebagian doang Sama Tom's Project ini Apa lu ikut andil Buat konsepin ini motor Kalau gue mau cuman dikit doang sih Tom's Project tuh yang paling banyak Oh jadi Kocoknya sih Tom's Project Jadi lu nyerahin semuanya Ke Tom's Project ya Terus Ada pihak-pihak lain Yang terlibat gak Kayak support Atau gimana gitu Selain dari Tom's Project Apa cuma Tom's Project doang Yang garam di motor Ada sih Blue Garage Blue Garage Blue Garage Garage anjir Kita orang Indonesia Garage Oh Garage Blue Garage ya Terus apa lagi Ada sih support Dari Blue Garage Blue Garage Blue Apratic Shop Sama Bocelek Bocelek yang lagi megang kamera guys Itu supportnya Itu supportnya berarti Support dalam bentuk barang Atau gimana tuh Ada yang bentuk barang Ada yang bentuk doa Supportnya doa guys Gila Berfaedah sekali guys Anjir Parah Terus bang nih Pertanyaan terakhir nih bang Dari gue nih Ini sih pertanyaan gue pribadi ya Ada niatan dijual gak sih Ini motor Gimana ya Kalau ada yang nawar sih Silahkan lah Bisa kontak Blue Garage Eh Blue Garage Tom's Project Jadi kalau Kalau ada yang minat Sama animotor Lo bakal lepas Bakal lepas Kalau harga cocok Gue lepas Harganya berapa tuh Ada deh Pokoknya WA Japri aja Japri aja Japri aja ya Japri aja Japri aja guys Kalau lo minat sama animotor Ya harga bisa cincai lah Soalnya guys Jadi Mungkin segitu aja Video gue kali ini Buat kalian yang Mungkin ada yang nanya Bang kenapa gak di test Cuma di review doang Jadi ini sebenernya Dari pribadi gue sih Gue gak berani Test ride nih motor Soalnya Gila gak ada obatnya Anjir Jadi gue cuma review aja Sebenernya sih Diperbolehin sama Yang punya Suruh test ride Cuma gue Bantu up kan Bantu up lah Bantu up Soalnya Seperti biasa Like jika kalian suka video ini Share ke teman-teman Dan jangan lupa subscribe tentunya Thanks for watching guys And see you next week Bye bye See you